Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semua peralatan-peralatan rumah, peralatan-peralatan dapur boleh kita gunakan untuk tempat kita makan dan untuk tempat kita minum. Baik yang terbuat dari aluminium, terbuat dari kaca, terbuat dari besi, terbuat dari tembaga, bahkan dari kulit binatang yang telah suci dengan disamak sekalipun boleh kita pergunakan. Berbeda halnya dengan alat-alat yang terbuat dari emas, alat-alat yang terbuat dari perak. Maka, makan dan minum pada alat-alat makan atau alat-alat minum yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, itu dilarang atau diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang hal itu, selain adalah merupakan sikap kesombongan. Maka, orang-orang yang makan dan orang-orang yang minum pada bejana emas dan bejana perak adalah bagaikan orang-orang yang menuangkan bara api neraka ke dalam perutnya. Bahkan, kata Rasulullah SAW, Makan dan minum pada bejana emas dan pada bejana perak, itu adalah merupakan kelakuan orang-orang musyrik di dunia ini. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, Dari Huzaifah bin Yaman, semoga Allah meraih keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum pada bejana emas dan bejana perak, dan janganlah kalian makan pada keduanya. Maka, sesungguhnya bejana emas dan perak itu adalah bagi mereka, orang-orang musyrik di dunia, dan bagi kalian nanti di akhirat, muttapakun alihi. Nah, para pemirsa jadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Dari hadis inilah kita bisa mengambil kesimpulan, Satu, bahwa makan dan minum pada bejana emas dan bejana perak, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang kedua dari hadis ini, juga kita tahu, Bahwa makan dan minum pada bejana emas dan bejana perak, itu adalah merupakan perbuatan dan kebiasaan orang-orang musyrik, Ataupun orang-orang kafir di dunia ini. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Kita harus menjauhkan diri kita, Dari memakai bejana-bejana emas dan juga bejana-bejana perak, Untuk alat makan dan alat minum kita sehari-hari. Karena itu adalah merupakan bagian yang dilarang dalam Islam, Dan seolah-olah kita akan menguangkan barat penyerangan di dalam perak kita. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap orang-orang musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.